Berbagai ucapan berdatangan di hari ulang tahun keempat harian rakyat Sulsel di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Para kerabat dan relasi pun berdatangan mulai dari politisi, instansi pendidikan, perhotelan, bahkan sesama media di Sulawesi Selatan. Dalam Kipras 84 tahun, kewaran politik harian rakyat Sulsel mematangkan eksistensinya di Sulsel sebagai harian politik pertama di kawasan timur Indonesia. Seiring perjalanan masa, harian rakyat Sulsel terus berbenar. Meski tergolong baru, namun harian rakyat Sulsel tidak ketinggalan dengan muatan berita yang berbau politik yang dikemas dalam karikatur. Harian rakyat Sulsel semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat luas di sepanjang tahun ketiga dengan karya jurnalistiknya. Kepercayaan ini berdampak pada melebarnya hubungan kerja dengan pihak luar. Bukan hanya pemerintah, tapi relasi swasta dan badan usaha milik negara pun semakin membesar. Berbagai ucapan berdatangan di hari ulang tahun yang keempat di kantor harian rakyat Sulsel di Jalan Sultan Al-Haudin Makassar. Kerabatan relasi pun berdatangan mulai dari politisi, instansi pendidikan, perhotelan, bahkan sesama media di Sulawesi Selatan dan aparat kepolisian. Salah satu ucapan yang datang dari pakar ketahanan kemaritiman Dr. Rifai Ras yang langsung mendatangi kantor harian rakyat Sulsel untuk memberikan ucapan selamat. Dalam kesempatan ini Dr. Rifai Ras berharap agar dalam pemberitaan seluruh media menjadikan syarat mutlak akurasi dan verifikasi tetap dikedepankan. Terlebih lagi harian rakyat Sulsel muatannya muatan politik yang sangat diperlukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak yang terkait sebelum pemuatan sebuah berita. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan selamat, ya sukses kepada harian rakyat Sulsel. Ya mudah-mudahan bisa menjadi media yang terpercaya, media yang dapat diunggulkan dan sekaligus media yang bisa membesarkan Sulsel. Ucapan selamat kepada harian rakyat Sulsel dalam ulang tahun yang keempat. Semoga kiprah harian rakyat Sulsel semakin baik dan menjadi media informasi yang memberi pencerahan yang baik untuk rakyat Sulawesi Selatan.